Cek sahabat nih, saya bahkan sampai lupa kalau memiliki burung yang satu ini di kandang ternak ini sahabat ya Kandang bekas ternak acer dulu diisi dengan burung yang cantik ini, oke Nah sebelumnya saya sempat beli burung yang satu ini sahabat Dimana waktu beli burungnya tidak memiliki ekor dan juga sayap sebelah Kemudian saya beli dengan harga 15 ribu rupiah dan saya masukkan ke kandang ini Tapi lupa saya tidak merawat burung ini dan ini dirawat atau dikasih makan oleh anak saya sahabat ya Dan ternyata pas dicek burungnya udah gede sahabat ya, bukan udah gede sih, tapi bulunya udah tumbuh Nah kalau malam dia tuh ngumpet sahabat dibalik kerumputan, tidurnya tuh dibalik kerumputan gitu mungkin biar anget gitu ya Dan tidak kedinginan Ini sih memang burung murah sahabat, namanya burung tepus leher putih Atau banyak juga yang menyebutnya dengan sebutan burung cucak kalung Dimana burung ini merupakan burung pemakan serangga yang berasal dari keluarga Tima Lidae Atau mereka berkerabat dekat dengan burung pelanduk semak, pelanduk topi, baret merah, cucak matahari, ataupun sejenisnya yang sama-sama berasal dari keluarga Tima Lidae Nah yang unik dari burung ini, walaupun burung dari hutan, ternyata burung ini mudah jinak sahabat ya Dan cepat sekali mau memakan pur Kalau bunyinya sendiri sih memang tidak seberapa Burung ini akan bunyi hanya pada saat pagi hari aja sahabat Terutama dari jam 5 sampai jam 7 Nah kalau sudah siang sih burung ini tidak bunyi sahabat ya Tapi hanya diam aja Tapi kadang-kadang bunyi juga sih, walaupun agak sedikit jarang gitu Nah sahabat, burung ini memang cantik ya Tapi paruhnya tajam banget Waktu pertama saya pegang pas beli, ternyata cengkramannya dan gigitannya kuat banget nih Walaupun burung ini burung yang berasal dari keluarga Tima Lidae Nah sahabat, coba Pas dikasih jangkrik pakai tangan aja, burung ini mau nyambar ya Karena burung ini memang terbilang cukup jinak Rencana sih saya mau beli pasangannya sahabat ya Biar burung ini hidup ada pasangannya gitu Tidak sendirian Memang agak berisik sahabat ya Karena kandang ternak ini dekat sekali dengan jalan Ya pasti agak berisik lah Tuh kan sahabat ya Walaupun tidak dilatih makan pur Tapi burung ini cepat sekali mau makan pur tuh Burung murah tapi cantik sahabat ya Sebenarnya kalau dijadikan burung mas teran juga burung ini bagus Suaranya penceng gitu Coba sahabat cari aja di youtube Suara burung tepus leher putih Pasti ada suaranya Dan memang terbilang sangat bagus lah untuk dijadikan sebagai burung mas teran Terima kasih